Hai, saya Masya Biaricara. Kali ini kita akan membuat masakan cream of cauliflower soup dan omelette with mushroom. Itu merupakan bahan-bahan untuk membuat cream of cauliflower soup. Yang pertama ada kembang kol atau cauliflower, lalu bawang bombay, margarin, pepper and salt, atau garam dan lada. Lalu ada saus velvet yang terbuat dari tepung, margarin, dan kaldu putih. Lalu ada susu. Pertama-tama kita masukkan margarin. Sudah itu kita masukkan kembang kol dan bawang bombay. Kita masak hingga bawang bombay dan kembang kolnya matang dan bertekstur empuk. Jika sudah matang dan empuk, kita masukkan saus velvet-nya. Kecampur bersamaan dengan kembang kol dan bawang bombay. Sudah itu kita blend sehingga halus. Jika sudah halus, kita panaskan kembali soup-nya yang sudah menjadi cream dengan api kecil sampai mendidih. Dan siap disajikan. Ini dia hasilnya yang sudah kita beri garnish dan cantik dan lezat. Nah, berikut adalah bahan-bahan kita untuk membuat omelette with mushroom. Yang pertama ada telur, lalu ada garam dan lada, butter atau margarin, susu, dan jamur. Yang saya pakai adalah jamur kancing. Dan daun tarragon. Yang pertama kita kocok 2 buah telur. Sehingga tersampur. Yang pertama kita tumis jamurnya menggunakan butter atau margarin. Yang sudah matang, kita tambahkan susu. Dan kita masak hingga tercampur rata. Setelah kita masukkan telurnya, kita masak dengan api kecil hingga omelette matang. Nah, jika sudah matang, kita taburi tarragon di atasnya. Dan siap disajikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.